Dengan bantuan program panduan paripunan baca Alkitab, akhirnya dia itu bisa membaca Alkitab, Kitab Suci kita, dari Kitab Kejadian sampai Kitab Wahid. Dan dia mempunyai pengalamannya bagaimana menekuni itu. Saya sebelumnya, beberapa tahun yang lalu sudah pernah mencoba membaca Kitab Suci, tapi selalu berhenti, dikala sampai pada Kitab Keluaran atau Ulangan. Karena itu agak berulang-ulang dan ada membosankan bacanya. Tetapi sejak Keuskupan Banjarmasin meluncurkan program paripunan baca Kitab Suci dalam 312 hari itu, dan oleh petunjuk cara membaca itu, kita diminta untuk membaca. Saya diminta atau umat diminta untuk membaca. Baca saja. Nah, kemudian menekala sampai lagi kepada Kitab Keluaran atau Ulangan itu, perincipnya baca. Nah, sehingga kemudian itu bisa dilewati sampai kepada akhirnya dan bisa selesai paripurna. Ada juga keluarga yang kemudian tergerak untuk membuat, ayo kita bersama-sama sebagai keluarga kita membaca Kitab Suci. Memang pengalaman keluarga itu juga luar biasa. Mereka itu pasangan suami istri yang dikaruniai oleh Tuhan, tiga orang anak. Dan mereka membaca Kitab Suci meskipun dikatakan bahwa kami membacanya bersama-sama, Romo. Dalam satu ruangan yang sama, waktu yang sama, tapi membacanya sendiri-sendiri. Saya membaca Kitab Suci itu bersama-sama, kadang-kadang sama anak, tapi beda judul. Jadi anak-anak misalnya, Kitab Kejadian, saya sudah Kitab Keluaran. Jadi kami satu rumah, sama-sama cuma beda judul. Kalau saya membaca Kitab Suci itu, ya waktunya bisa sampai setengah jam. Jadi saya baca dengan relax, santai, dengan pelan-pelan. Kadang-kadang saya bersuara, kadang-kadang saya dalam hati. Ada juga, yang seperti tadi sudah saya katakan di awal, bahwa di paroki tertentu ada ibu-ibu yang tergerak. Tergerak untuk memberikan dirinya, bersama-sama waktunya dengan orang lain, untuk mendampingi anak-anak. Mereka kumpulkan anak-anak SD, anak-anak SMP, itu untuk membaca Kitab Suci bersama-sama. Mereka berkumpul setiap Sabtu, selama satu jam, untuk hanya membaca. Menariknya adalah, bahwa kelompok itu juga bertumbuh, berkembang. Anggutanya malah bertambah. Bahkan ada yang anak yang belum lancar membacanya, tapi dia ingin masuk dalam kelompok itu, dan terlibat. Dari 2016, saya bagi ada dua kelompok, yang sudah lancar membaca, sama ada anak yang, kalau kelas 1 sampai kelas 3, itu masih belum lancar membaca. Di situ yang harus ada pendampingan ekstra, untuk anak-anak yang belum disenang. Ya, seharusnya, kalau yang awal-awal dulu, hanya 11, 12, setelah semua berjalan dengan baik, 25, 30, itu yang dikomunitaskan, dekat-dekat dengan saya, ada dua komunitas. Kalau yang di parogi, itu kurang lebih seratusan, karena dulu pernah, waktu bikin table camp itu, 120 anak. Saya bersyukur, karena masih bisa menggerakkan anak-anak, dan saya terlibat langsung, saya juga bisa membaca bersama mereka, mengeterakkan ya khususnya di dalam keluarga. Selain lewat jalur parogi, dan jalur keluarga, dan pribadi, Usman Banjar Bahasin juga mendorong, sekolah-sekolah katolik, untuk membuat kegiatan literasi, tetapi bahannya itu dari kitab suci. Maka beberapa sekolah katolik yang kami miliki, kemudian menerapkan gerakan paripunan membaca alkitab itu, dalam sekolah merita. Saya ikut ambil bagian juga, di sekolah, memulai di komunitas sekolah, di SMP Sangka Maria, dengan mengajak Bapak Ibu Guru, dan seluruh siswa, selamat menikmati. 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 Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan. yang sedang mengikuti para anak karisti ini. baik yang hadir di tempat ini. maupun yang hadir. atau mengikuti secara online. selamat menikmati. Pada hari ini, kita merayakan karisti syukur atas terlaksananya dengan baik, lancar, dan mengembirakan pertemuan nasional LBI tahun 2021 yang telah berlangsung dari tanggal 29 sampai 31 Agustus yang dilaksanakan secara online dengan tema singa telah mengaum. pertemuan ini telah diikuti oleh para pakar kitab suci, para delkit dari semua keuskupan, segenap staff dan pengurus LBI, serta peserta lainnya sebagai tamu dan undangan. penerbangan. Pada saat yang sama, kita juga bersyukur karena akan memasuki bulan kitab suci nasional bulan September 2021 ini dengan tema Yesus sahabat seperjalanan kita. Bulan kitab suci nasional ini tentu saja merupakan implementasi dari semua pemikiran dan usaha kita semua, khususnya dari kalangan LBI. untuk menjadikan sabda Allah semakin dicintai, didengarkan, dihayati, serta dihidupi oleh kita semua dan oleh seluruh umat beriman di Indonesia. Kita bersyukur atas kehadiran sabda Allah di tengah kita dengan harapan kita semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian dalam situasi pandemi akibat Covid-19 yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dan melanjutkan doa kita dalam perayaan Ekaristi ini. Saudari-saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon para Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Jangan lupa selamat menikmati kemuliaan kepada Allah di surga dan kemuliaan di bumi kepada orang yang menenang padanya kami menguji diri 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 Terima kasih. 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 sahabat seperjalanan Yesus yang dikasihi olehnya. Kardinal Carlo Maria Martini SJ adalah salah seorang pakar kitab suci yang terkemuka. Sebelum beliau diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi uskup agung Milano, di bagian utara Italia, beliau lama menjabat sebagai Direktur Institut Biblium dan selanjutnya juga sebagai Rektor Universitas Kepausan Gregoriana Roma. Ketika beliau ditanya, apa sebab ada empat Injil? Beliau memberi jawaban hipotetis ini. Bahwa keempat Injil itu adalah empat tahap pembinaan iman Kristen di gereja perdana. Dan urutannya adalah Injil Markus, Matthius, Lukas, dan Yohanes. Beliau memberi judul Injil Markus, Injil Katekumen. Sedangkan Injil Markus, Injil Katekis. Dan Injil Lukas sebagai Injil Teolog. Dan terakhir Injil Yohanes sebagai Injil Imam. Tapi Imam bukan dalam arti teknis seperti sekarang ini orang tertahbis. Tetapi maksudnya adalah presbyter. Orang yang sudah matang dalam iman Kristennya. Injil Markus menurut Kardinal Martini. Itu menampilkan bahan yang mencukupi untuk pembinaan katekumen. Calon-calon baptis. Ayat kunci pembacaan itu adalah Markus 4 ayat 11. Dimana Yesus menekankan kepada kamu misteri kerajaan Allah diberitakan. Tetapi kepada orang-orang di luar hanya dalam bentuk perumpamaan. Ya orang-orang yang di luar dari kelompok umat perdana itu memang mungkin saja sudah mendengar nama Yesus. Dan mulai bertanya-tanya itu tetapi belum mengerti apa-apa. Dan kemudian karena tertarik mereka mulai belajar. Dan diantar sebagai katekumen menuju ke penegasan iman yang diwakili oleh kepala pasukan di kaki salib ketika menyaksikan Yesus mati. Dia berkata sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan kesanalah ketitik itulah seorang katekumen diantar. Untuk mengakui dalam iman sungguh engkau adalah anak Allah, adalah putra Allah. Setelah dibaptis, lalu baptisan baru itu harus ditolong lewat pembinaan iman yang dulu disebut mistagogi. Untuk semakin dalam mengimani Yesus Kristus. Dan itulah Injil Matheus. Injil Matheus oleh Kardinal Martini disebut sebagai buku pegangan untuk katekis di dalam upaya membina, memperdalam. Lewat katekise iman, baptisan baru itu supaya semakin memahami dan mengimani dengan kuat pusat iman itu, Yesus Kristus. Sementara Injil Lukas disebutnya Injil Teolog. Ketika orang Kristen ini yang sudah menjalani pembinaan iman, mengalami pendalaman iman. Dia sadar bahwa kelompok kecil ini adalah hanya salah satu kelompok. Dari begitu banyak kelompok di medan dunia ini. Begitu banyak macam menemukan diri dalam kompleksitas realita dunia ini. Dan pertanyaannya lalu adalah apa, dimana tempat dan peran dari dia sebagai orang Kristen di tengah-tengah kompleksitas dunia ini. Sehingga dia ditantang untuk menjelaskan dimana tempatnya dan posisinya. Dan ketika mulai bicara, berpikir mengenai itu masuklah dalam refleksi teologis. Dan umat ini atau orang ini, orang Kristen ini lalu tahap demi tahapnya sampai pada tingkat tertinggi puncak dalam kematangan iman. Seorang yang sudah matang dalam iman. Dan itulah Injil Yohanes menurut Karina Amartin. Saudara-saudara terkasih, perikop Injil yang kita dengarkan tadi diambil dari Injil Mateus. Maka mari kita memperhatikan hal ini dalam Injil Mateus sebagai Injil Katekis. Ketikis mempunyai tugas untuk semakin membawa baptisan baru itu ke dalam iman akan Kristus yang lebih dalam. Dan Kardinal Martini menyebut dua ayat sebagai kunci pembacaan Injil Mateus. Yang pertama adalah Mateus 28 ayat 20. Yesus menegaskan, aku menyertai kamu selalu bahkan sampai akhir saman. Yesus menyertai kita sampai akhir saman. Yesus menjadi sahabat seperjalanan kita sampai akhir saman. Yang kedua sebagai kunci pembacaan Injil Mateus bagi Kardinal Martini adalah Mateus 25 khususnya ayat 35 sampai 36. Itu perikop mengenai kisah mengenai pengadilan terakhir. Ketika hakim itu berkata, Marilah hai kamu yang diberkati oleh wapaku, Masuklah ke dalam kerajaan yang telah disiapkan bagimu sejak awal dunia. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku makanan. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu memberi tumpangan kepada aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang yang diberkati itu berkata, Kapan kami melihat Tuhan begini, begini, begini. Dan kami berbuat apa yang Tuhan katakan. Apa jawab sang raja itu. Apa saja yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling kecil ini, Kamu perbuat untuk aku. Ini kunci pembacaan kedua. Jadi, Yesus yang menyertai kita umatnya, Yang percaya kepadanya hingga akhir saman, Dalam arti apa? Dalam arti dia mengidentifikasikan diri dengan kita yang beriman kepadanya. Dan khususnya dengan mereka yang menderita. Dalam segala macam kesulitan kehidupan ini. Dia mengidentifikasikan diri dengan kita. Dan pada titik ini, Mari kita kembali kepada perikob Injil Mateus, Yang tadi dibacakan. Dari Mateus 14 ayat 22 sampai 33. Tentang Yesus berjalan di atas air. Jangan kita lupa bahwa umat perdana, Dan kemudian juga umat pada abad-abad pertama adalah, Umat atau gereja yang dianiaya, Yang dikejar-kejar. Gereja yang menderita. Dan sebagai demikian, Mereka seringkali mengalami ketakutan, Dan bahkan barangkali keputus asaan. Maka kisah dalam perikob Injil yang katika kita dengar, Menjadi salah satu lagi highlight, Dari Yesus Kristus, Yang menjadi sahabat perjalanan, Dalam perjalanan kehidupan seorang yang beriman kepadanya. Ketika kita berada di tengah-tengah keputus asa, Ketika kita berada di tengah-tengah ancaman bahaya, Dari pelbagai sudut, Dan khususnya untuk masa sekarang ini, Umat manusia dilanda oleh cengkraman pandemi COVID-19. Kita ketakutan. Kita saling menjauh satu sama lain. Kita dilempar dalam krisis multidimensional, Dalam segala bidang kehidupan. Dan kita menjadi takut. Nah, Kalau Matius Sebagai seorang katekis, Datang dan Menyampaikan pesan bagi kita, Perikob Injil hari inilah pesan itu. Dan intinya adalah kata-kata Yesus yang menyertai umatnya. Dalam situasi apapun, Kata-kata penenang itu, Tenanglah, Aku ini, Jangan takut. Saudara-saudara terkasih, Mari kita jamkan, Kata-kata Yesus itu kepada kita juga yang sedang takut. Yang sedang dilanda oleh krisis kehidupan, Akibat ketakutan terhadap COVID-19. Dan barangkali masih banyak ketakutan-ketakutan yang lainnya. Masih mampukah kita, Mendengar kata-kata dia yang menyertai, Kita sebagai sahabat seperjalanan kita, Yang mengidentikan diri dengan kita, Yang menderita itu. Jangan takut, Tenanglah, Aku ini. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, Sosok Petrus, Dalam kisah, Perikob Injil hari ini, Harus menjadi model bagi kita. Petrus adalah salah satu diantara murid-murid yang sedang ketakutan, Dan berlelah, Letih lelah, Mengayun perahu, Yang dalam hal ini gerija, Di tengah-tengah gelombang medan dunia, Yang seringkali mempunyai gelombang besar, Seperti yang kita alami pada dewasa ini. Petrus, Ketika mendengar suara, Dia yang menyertai umatnya, Sebagai teman, Sebagai sahabat seperjalanan, Mendengar, Tenanglah, Aku ini, Jangan takut. Petrus langsung, Memberi reaksi. Tuhan, Apabila engkau itu, Suruhlah aku datang kepadamu, Berjalan di atas air. Itu Petrus, Apabila engkau ini, Itu suruhlah aku, Dan, Yesus berkata, Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, Dan berjalan di atas air, Mendapatkan Yesus, Berjalan di atas air. Apa yang terjadi? Ketika, Fokusnya pada Yesus, Petrus itu, Bisa berjalan di atas air. Tetapi, Di dalam perjalanan kehidupan, Iman di medan dunia ini, Kita sering, Kehilangan fokus itu, Dan lebih memperhatikan, Perhatikan, Masalah, Kesulitan, Tantangan, Yang sedang mengancam. Lalu kita melihat ke bawah, Dan ketika itu, Petrus mulai tenggelam. Ketika dia memandang pada Yesus, Sebagai pusat kehidupan, Dia bisa, Berjalan di atas, Segala macam kesulitan, Dan tantangan, Dan bahaya. Tetapi ketika dia, Mengalihkan pandangannya, Pada bahaya, Dia mulai tenggelam. Dan ini pesan, Yang sangat penting, Untuk kita dari ini. Dan Petrus yang mulai tenggelam itu, Berseru, Tuhan tolonglah aku. Jadi kembali dia, Mengarahkan, Perhatiannya, Perhatiannya berpusat pada Yesus. Dan Yesus, Segera mengulurkan tangannya, Memegang dia, Dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Mari kita kembali, Mari kita kembali kepada diri kita masing-masing, Dan, Mencamkan dalam situasi, Ketakutan terhadap, Pandemi covid ini. Apakah kita tidak mengalami juga, Seperti Petrus? Kita lebih berpusat pada masa ala, Bahaya yang sedang menghadapi kita, Dan kita kehilangan, Pandangan berpusat pada Yesus. Dan ketika itu, Kita akan mulai tenggelam. Tetap memari, Kita mencontoh, Sikap iman Petrus, Pembali, Berpusat pada, Sosok Yesus, Yang berjanji menyertai kita, Hingga akhir saman, Yang mengidentifikasikan diri dengan kita, Yang sedang kemenderita, Yang sedang ketakutan, Yang sedang barangkali dimustuhi, Dengan berseluh, Kepadanya, Tuhan, Tolonglah aku, Dan Yesus, Sahabat seperjalanan kita, Akan segera mengulurkan tangannya, Dan menegur kita, Hai orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara terkasih, Mari kita jamkan, Peringatan Yesus ini, Ketika di tengah, Ketakutan kita akan pandemi COVID ini, Mungkin, Mungkin, Menjadi bimbang, Menjadi takut, Jangan lupa, Membuka telinga kita terhadap, Dan telinga hati kita terhadap, Kata Yesus, Hai orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Dan Yesus akan segera, Menenangkan, Kita dalam menghadapi kehidupan ini, Yesus adalah sahabat, Seperjalanan kita, Dalam menapaki medan kehidupan ini, Yang seringkali, Tidak tenang, Banyak gelombang, Banyak kesulitan, Banyak bahaya, Tetapi ketika kita, Memandang pada Yesus, Yang berjanji menemani kita, Sebagai sahabat, Hingga akhir saman, Kita akan tegak berdiri, Tuhan memberkati kita, Amin, Saudara-saudara, Yang dikasihi Tuhan, Mari kita, Bangkit berdiri, Dan kita memperbarui syahadat iman kita, Aku percaya, Akan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, Yang dikandung dari doa kudus, Dilahirkan oleh perawan Maria, Yang menderita sengsara, Dalam pemerintahan, Ponsus Pilatus, Disalibkan, Wafat dan dimakamkan, Yang turun ke tempat penantian, Pada hari ketiga, Bangkit dari antara orang mati, Yang naik ke surga, Dulu disolakan Allah Bapak yang Maha Kuasa, Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati, Aku percaya akan roh kudus, Gerija katolik yang kudus, Persekutuan para kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan badan, Kehidupan kekal, Amin, Selanjutnya, Mari dalam iman yang sama, Yang baru saja kita perbarui, Kita memanjatkan doa-doa kita, Kristus adalah yang kudus dari Allah, Sabdanya adalah sabda hidup kekal, Dialah tujuan sejati hidup kita, Marilah kita berdoa kepada Bapak, Agar setia kepada, Kristus sang sabda hidup kekal, Dan juga setia dan tekun mewartakannya ke seluruh dunia, Bagi gereja, Iya Bapak, Semoga gereja tidak pernah berhenti, Mewartakan Injil kepada segala bangsa, Bahasa, Dan budaya, Semoga hasil dari pertemuan nasional LBI 2021, Di bawah kepengurusan baru, Yang telah terpilih dan terbentuk, Dapat menginspirasi, Dan mencerahkan seluruh umat, Untuk semakin menghidupi sabdamu, Bantulah para pemimpin gereja, Dan seluruh umat, Agar berani melaksanakan tugas kenabian mereka, Mewartakan Injil tanpa takut, Penuh dedikasi, Dan tanggung jawab, Marilah kita mohon, Kepulkanlah doa kami, Ya Tuhan, Bagi para pemimpin masyarakat, Iya Bapak, Bantulah para pemimpin masyarakat kami, Agar semakin teguh, Dan berani menyatakan kebenaran, Meskipun harus berlawanan dengan arus besar, Yang mengutamakan kepentingan kelompok, Dan diri sendiri, Semoga para pemimpin kami, Diterangi oleh sabdamu, Agar selalu berjuang melayani masyarakat, Sesuai dengan kehendakmu, Marilah kita mohon, Kepulkanlah doa kami, Ya Tuhan, Bagi mereka yang sakit dan menderita, Iya Bapak, Semoga engkau mendampingi mereka, Yang sakit dan menderita, Karena tertimpa penyakit dan kemalangan, Khususnya yang terpapar COVID-19, Bantulah dan lingdungilah mereka, Yang berada di garda terdepan, Dalam menolong sesama, Yang menderita, Semoga mereka tidak patah semangat, Dan tidak menutup hati, Melainkan tetap percaya kepadamu, Dan memaknai pelayanan mereka, Sebagai kesempatan untuk berkembang, Sebagai manusia, Dan sebagai orang beriman, Marilah kita mohon, Kepulkanlah doa kami, Ya Tuhan, Bagi kita semua, Iya Bapak, Semoga engkau membimbing kami semua, Dalam setiap langkah hidup kami, Sehingga semakin teguh, Dan setia dalam mengikuti Kristus, Tekun mendengarkan sabdanya, Serta bersemangat pula, Mewartakannya, Semoga kami semua, Semakin bersaudara, Dan semakin berani terbuka, Untuk berkolaborasi dengan semua pihak, Membangun kehidupan bersama, Yang semakin manusiawi, Bermartabat, Rukun, Dan damai, Marilah kita mohon, Bapulkanlah doa kami, Ya Tuhan, Mari kita hening sejenak, Dalam hati kita masing-masing, Kita dapat menambahkan, Permohonan khusus, Yang kita sampaikan kepada Tuhan, Marilah kita mohon, Bapulkanlah doa kami, Ya Tuhan, Allah Bapak yang maha kuasa dan kekal, Engkau lah Tuhan yang penuh kasih dan setia, Dengarkanlah dan kabulkanlah kiranya, Doa-doa kami ini, Dan perkenankanlah kami, Semakin dijiwai oleh sabdamu, Ialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan, Dan pengantara kami, Amin. Alam hati, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 Semoga, Sampai, Sampai, Sampai,